kita lanjut lagi cerita ketika saya ketika saya berjalan di sebuah jalan setapak ketika itu saya merasakan energi panas pada tubuh saya ketika itu saya mulai berpikir apakah itu bertanda makhluk-makhluk mata sedang mendekati saya ketika itu saya merasa sesosok perangkuan mengikuti di belakang saya karena saya masih kecil saya pun berlari untuk segera sampai ke tempat tinggal saya berlari sekencang mungkin tak memperdulikan tak memperdulikan apapun yang ada di hadapan saya sesampainya di tempat tinggal saya sampai dengan selamat hari berikutnya kejadian terus berulang sampai pada suatu hari pada jam 12.30 jam 00.30 malam saya memberikan pakan ke depan ikan 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 sedih setelah berapa lama kita dengar suara rintihan 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 yang membuat membuat bulu kuruk saya merinding karena ini tidak seperti angin yang biasa saya resahkan dimanggung awal begitu tenang dan perasaan tak enak ketimbuh ketika saya melihat ke arah belakang kaki ternyata ada sesosong rawak arti kipusah kebayu putih sedang menghintai dengan menubah saya kembali ke tempat lain beberapa tahun berlalu dan akhirnya saya untuk memutuskan berpindah tempat karena lahan yang saya tinggali sudah akan dipakai untuk pertamina saya pindah ke sebuah kelurahan sukajaya terdapat sebuah kontrakan 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 yang awalnya itu bekas seseorang yang seorang ibu rumah tangga dan seorang suami yang sedang amin karena mereka membayar tangga yang telah oleh sepemilik mereka di usia dari kemampuan dan seketika itu mereka melahirkan disitu dan ibu itu meninggal dunia dan disitulah cerita mistis berawal ketika saya pada waktu malam saya sedang tidurnya di tempat tidur saya terdengar suara selamat menikmati